Halo dan selamat siang. Hari ini saya mau menjelaskan cara saya membuat vlog-vlog saya dan alat-alat yang saya memakai untuk membuat vlog-vlog itu. Saya memang punya dua vlog di YouTube. Satu dan yang utama itu Riding Java dalam bahasa Inggris. Di dalam vlog itu saya menjelaskan pengalaman keluarga saya di Indonesia. Dan vlog kedua yaitu vlog ini dalam bahasa Indonesia. Proses saya untuk membuat vlog ada beberapa langkah mungkin kira-kira 10 langkah. Yang pertama saya harus ambil keputusan ya untuk membuat vlog hari itu. Jadi mungkin kami akan pergi ke salah satu warung atau tempat wisata atau ya mau bikin vlog seperti ini. Ambil keputusan itu yang pertama. Kemudian membuat rencana saya mau menyampaikan apa atau bercerita tentang apa di dalam vlog itu. Dan harus siapkan alat-alat jadi memastikan bahwa semua baterai di cas bahwa saya punya alat-alat tertentu mungkin ya seperti apa selfie stick atau apa tripod dan lain-lain. Jadi siapkan semua alat sesudah semua siap saya pergi dan rekam video itu. Sesudah videonya direkam harus masuk ke dalam komputer atau jika sudah di hp mau edit di hp karena video itu perlu di edit ya. Kemudian sesudah video itu di edit biasanya saya ekspor video itu supaya itu video file sendiri atau file video ya. Sendiri dan bisa di upload ke youtube. Sementara video itu di upload biasanya saya mengoptimisasi metadata termasuk judul, deskripsi, tags, dan playlist untuk video itu. Oh saya juga membuat thumbnail untuk video itu dan upload thumbnail ke youtube. Sesudah video itu di upload bisa, oh ya anotasi membuat anotasi, anotasi untuk video itu atau annotation. Ya dalam bahasa Inggris supaya mungkin anda bisa klik dan subscribe atau klik dan nonton video lain atau nonton playlist lain di dalam video itu. Sesudah di anotasi ya bisa publish video itu, klik publish itu sudah live ya semua orang bisa nonton video itu di seluruh dunia. Tetapi belum selesai video itu harus dibagi atau di share dengan sosial media jadi biasanya Saya share video itu di Facebook, Google plus dan Twitter ya supaya kalian bisa nonton dimana saja ya bisa tahu oh ada video baru. Jadi itu proses saya untuk membuat vlog. Tapi ini alat-alat yang saya memakai. Jadi untuk writing java vlog saya dalam bahasa Indo Inggris. Biasanya saya pakai kamera ini ya yang GoPro di dalam waterproof housing dan pakai ini apa adapter mikrofon. Kemudian ada mikrofon yang masuk ke dalam helm saya. Jadi di sini ya di sini ya ini switch untuk apa memakai mikrofon itu atau on off dan mikrofonnya ya di sini di bawah apa styrofoam itu atau spon itu. Dan saya bisa memakai dan membawa atau naik motor dan bisa rekam video itu ya dan bercerita di motor. Itu disebut motor vlog. Untuk vlog ini biasanya saya memakai ya iPhone saya untuk vlogging ya. Tetapi memang saya tidak memakai iPhone sekarang saya memakai kamera Ibu Julie dan mikrofon ini ya ini apa Rode Smartlav plus mikrofon. Dan saya rekam suara saya langsung ke dalam HP saya. Tetapi biasanya saya memakai mikrofon ini ya. Ini mikrofon yang saya buat sendiri dari earbud yang asli dengan iPhone saya. Jadi di sini saya potong earbud satu, potong earbud kedua. Kemudian memakai lem dan tempel mikrofon ke klip ini. Jadi biasanya ini masuk ke dalam baju dan klip di sini atau jika saya pakai baju yang lain klip di sini ya. Jika anda sudah nonton video-video saya pasti anda lihat saya memakai apa mikrofon ini. Dan saya juga memakai extension cable ini. Jadi ini dipasang ke sini. Ini di klip di sini kemudian ini masuk ke dalam HP jadi bisa agak jauh ya dari saya. Lebih gampang begitu. Oke saya memakai alat-alat itu. Dan ada selfie stick yang kadang-kadang saya pakai tapi tidak terlalu banyak. Saya pakai selfie stick ini seperti itu bisa kasih HP di sini. Atau bisa pakai mount ini untuk gopro itu juga bisa dipasang di situ. Bisa pakai gopro. Dengan selfie stick ini. Let's see apalagi oh ada ini. Ini saya buat sendiri dari pipa dan gopro mount. Jadi bisa dipakai untuk gopro seperti ini. Dan jika saya pakai backpack yang biasanya saya pakai. Ada strap di sini. Jadi itu bisa ditempel di sini atau dipasang di sini. Dan bisa hands free ya. Karena ada strap di sini yang pegang. Jadi seperti itu. Disebut chest mount. Ini chest mount juga. Oke untuk edit video-video saya. Saya memakai ini. Ya macbook air. Yang 13 inci. Untuk edit video-video saya. Dan saya simpan video-video saya di dalam. Apa external hard drive ini. Untuk edit video saya. Biasanya saya pakai iMovie aja. Dan untuk membuat thumbnail. Saya memakai keynote. Dan untuk upload video saya. Saya pakai telekom speedy. Di Jogja di tempat saya. Yang paling cepat itu 3 megabyte download. Dan kira-kira setengah megabyte upload. Jadi ini proses dan alat-alat saya untuk membuat vlog-vlog saya. Jika anda suka video ini. Silahkan bagi video ini dengan teman-teman anda. Dan jika anda belum subscribe. Ya klik subscribe sekarang. Oke. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa. Ya sampai besok.